Halo semuanya, selamat datang kembali di Review Reaction Chouju Sentai Lifeman episode ke-16 Jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya aja Let's go! Oke, ini kayaknya cerita baru ya Maksudnya nggak nyambung dengan episode sebelumnya Oh, pantai episode, pantai! Oh my god, sijo Kita tidak selalu seberuntung ini Wah, gue kira bakal jadi episode pantai, ternyata bukan Episode 16, Surat dari Janksi Wah, langsung tiba-tiba gelap gini anjir What? Vampir! Bocel vampir! Itu seragam akademi kita Oh iya, seragam putih ya seragam akademi Oke, matanya nyala-nyala Oh, bisa telekinesis Oh, cuma bayangan doang Rang akademi yang telah mati berubah menjadi jangsi Lah, tapi diserang fisik kena? Oh, itu yang bocil Oh, kertasnya dia cabut Bukan deh, itu kertas Bukan kertas ego Loh, 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 sijo Buset, dilemparin gitu Oh, Bang Gumi udah jadi life man Langsung hilang Oh, jadi siang lagi tiba-tiba Si Yusuke kabur ke arah yang beda ya Karena dia mau baca surat Tapi ini kenapa si Yusuke gak mau ngasih liat suratnya dah Malah mau kabur Dia seperti menyembunyikan sesuatu Ini adalah surat cinta yang kutulis setelah aku diterima di Akademi Sains Kesalahan terbesar dalam hidupku Surat cintaku tergantung di Jiangxi Akademi Beberapa surat cintaku pasti tertinggal di sana Oh, my Lihat ini si Yusuke pengen ngehapus bukti surat cinta buatan dia Uh, flashback nih Diem-diem masuk ke akad asrama wanita, cok Anjay Surat dari patan yang lalu muncul lagi Uh, gelap lagi Apa tuh energi Loh, surat Lah, surat semua Lah, prototipe Semua kertasnya itu berhubungan dengan Yusuke Oh Akademi adalah tanah orang mati Plasma Zuno Jiwanya diserap semua sama si Plasma Zuno Mengubah jiwa menjadi Ektoplasma Ektoplasma itu yang berubah menjadi Jansi Jansi nih, tapi apa coi gue kagak paham ya Buat kemarahan kalian menjadi energi untuk bersaing satu sama lain Oh, ternyata jiwa yang habis diserap tuh langsung kayak dimanifestasikan bentuknya Para surat yang bertebaran jadi ininya ya Jadi segelnya Itu bagian surat cintaku yang tersisa Si cewek ini yang disukain sama Yusuke Sumpah target Yusuke cuman si Jansi yang cewek Yang lain masih pada bingung Si Yusuke ini kemana Mungkin sesuatu telah terjadi di pulau akademi Sumpah cuman target Yusuke ini cuman ngambil surat doang sebenernya Lah, dia ambil suratnya masih obler Menarik sekali Si Jawa sama Megumi bingung Ini Yusuke kenapa Oh, mereka yang harus ngadepin si Plasma Zuno kayaknya Dipancing cuman gara-gara surat cinta Lah, oh, kaget Aku akan mengungkapkan surat cinta Yusuke Siapapun yang melihat matamu membuat mereka menjadi mati rasa Bibir manismu bagaikan sumber bak bunga Oke nih Yusuke, si ceweknya siapa nih? Kamu memang seorang Dewi Dewiku Sendai Ruisama Lah, hah, Mas Zenda Dari Yusuke Kita disini untuk belajar ilmu terhebat di dunia Oh my god, ditolak sama Mas Zenda Aku ingat itu dasar pria bodoh Dari semua wanita Mas Zenda yang dia berikan surat cinta Kau punya selera yang baik mencoba untuk mendapatkan Mas Zenda Oh, belum terlambat apakah kau tidak ingin bergabung dengan Volt Dan mungkin lu bisa deketin Mas Zenda Lu selain bunuh teman-teman kita Tapi juga berani mempermainkan jiwa mereka Oh, si ini yang bikin gelap Ini roh, mereka bisa nyerang tapi gak bisa diserang coy Gimana cara ngadepinnya coba deh Wow, apa? Oh, ini plasmanya Anjir Waduh, waduh, waduh Kita harus bertindak seperti jangsi juga Oh, jangsi itu beneran vampir ya Anjir, gitu doang ketipu Triple life blaster Faltzone break Anjir Bye, bye motion blaster Bang, bang, bang Langsung kalah seperti biasa Giga fantomu Life throw, bo Nah, jadi jangsi juga si plasma Zuno-nya Tuh, anjir Uh, pake pistol satu Biasanya dua kan Choujouken Astaga Super life crush Sudah kelar lagi aja battle-nya, bro Oh, pada datengin makam teman-temannya Dan pada berdoa Sendaru Tsukiga Takeji Omurago Itu nama para dokter-dokter yang sekarang ya Nama asli mereka Mereka membuat terlalu banyak kesalahan Suatu hari nanti, kita pasti akan menghentikan mereka Setiap orang pasti membuat banyak kesalahan di masa lalu Pemuda yang satu ini Belajar dan bangkit dari kesalahan dan frustasi di masa lalu Dan menjadi kuat sebagai prajurit keadilan Dan ya, itu dia reaction untuk episode 16 dari Choujou Sentai Life Man Sumpah ya, gue kira ini tuh bakal jadi episode gak jelas Yang dimana si Yusuke itu Cuman pengen ngambilin surat cinta yang dia buat di masa lalu Supaya orang-orang gak ada yang baca Kalau emang plotnya tuh beneran cuman kayak begitu Gue udah mikir kayak Anjir ini episode bakalan receh banget sih Tapi setelah tau kalau surat cinta yang dibuat oleh si Yusuke adalah Untuk Mazenda atau nama dulunya Sendarui Wow, itu kayak Anjir gue gak nyangka sih Ternyata si Yusuke pernah sempat crush atau jatuh hati ke si Mazenda Bukan Mazenda sih Dia lebih tepatnya jatuh hati ke si Sendarui Cuman sayangnya sama si Sendarui ini ditolak Karena pada saat itu si Sendarui atau Mazenda ini kan bisa dibilang kayak top mahasisuinya Terus dia mikir kayak Kita disini tuh buat belajar Gak perlu cinta-cintaan Ya simpelnya si Yusuke ditolak karena Mazenda ini ngerasa Dia ini bodoh nih masuk ke akademi yang super elite Tapi fokusnya malah cinta-cintaan Dan sebenernya yang gue gak nyangka nih si Obler sih Setelah mengetahui kalau si Yusuke ini pernah crush ke Mazenda atau Sendarui Dia ngajakin Yusuke buat masuk vault Dengan iming-iming kalau lu masuk vault Lu deketin lagi nih si Mazenda Siapa tau bisa kalau sekarang Seriusan dah menurut gue si Yusuke ini dibanding Jio atau Megumi Paling banyak mendapatkan pelajaran coy Di episode sebelumnya kan yang episode magnet Si Yusuke bahkan ampe pikirannya sempet kacau Bahkan sampe mikir Gue ngapain ngelamatin orang-orang ini dengan mempertaruhkan nyawa gue Seorang Red Sentai bisa mikir gitu kayak Wah jir itu gokil sih Dan di episode ini Si Yusuke lagi-lagi sebagai Red Sentai Diajak buat gabung organisasi musuh Walaupun ya pada akhirnya kita tau Gak akan mungkin sih Cuman itu sebenernan sebuah story yang menarik sih Dan ya kayaknya cukup segitu aja kali ya Untuk review episode 16 dari Choju Sentai Liveman Sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah menonton Dan sampai berjumpa di video-video berikutnya Bye bye Ciao